Ini tadi kita simak bersama-sama tadi ada laporan dari tim pencari fakta koalisi buruh migran itu mengatakan ada kekerasan sampai di Borgol Kemudian ada laporan belasan pekerja migran kita yang ditahan disana sampai meninggal dunia Bagaimana sepekan tahun dari BP2MI Pak, para lindungannya seperti apa yang sudah diberikan? Cerita buruk, miris dan tentu menyakitkan ya Apa yang dialami oleh para pekerja migran kita di setiap detensi-detensi Malaysia ini bukan pertama kali terjadi Saya sering menjemput langsung mereka yang dideportasi dari Malaysia baik melalui bandara di Supanohaka maupun juga melalui Wuhan misalnya Saya sering berdialog dengan mereka, tidak hanya kekerasan sebetulnya tapi penghinaan perbal Negara kita dihina kemudian juga secara persen Dan bahkan tidak sedikit mereka sering mengalami perampokan harta benda mereka uang kemudian juga handphone Kalung emas, gelang emas yang semua itu tidak pernah dikembalikan Belum jika bicara tentang fasilitas ya selama mereka berada di detensi Dan bahkan lamanya mereka di detensi ini lebih lama dari hukuman yang ya sudah mereka lalui Nah ini juga persoalan-persoalan sangat serius yang membutuhkan perhatian kita September 2021 dari penelusuran kami atas apa yang disampaikan oleh para PMI yang dideportasi dari Malaysia Saya datang langsung ke kedutaan besar Malaysia di Jakarta Dan dalam pertemuan itu dari berbagai isu yang kita bahas saya sampaikan Saya menyampaikan protes atas perlakuan-perlakuan ya para petugas di detensi-detensi Malaysia Dan saya meminta agar Malaysia melakukan perbaikan sistem atas pertayanan para warga negara Indonesia yang disebut PMI Medcom.id A part of Media Group Network